Dengan harapan besar untuk menjadi ciptaan yang sempurna, baru klinting terbang dengan jemang ke Bungin Tunggur. Namun di perjalanan, ia melewati suatu desa yang dilandang kemiskinan. Desa itu adalah Desa Pandu. Merasa hibah, baru menolong desa itu dengan hembusan nafasnya. Warga desa Pandu dengan berlomba-lomba mengambil semua makanan itu. Di saat yang bersamaan, semesta mengubah baru klinting menjadi seorang anak manusia. Ia merasa gembira karena wujudnya bukan lagi seekor naga yang menyeramkan. Tiba-tiba, perun baru klinting berbunyi kelabaran. Dengan rupa seorang manusia, baru klinting tidak lagi takut untuk menghampiri desa tersebut. Ia berjalan mendekati desa dan meminta makanan pada salah satu warga. Akan tetapi, baru klinting malah diusirnya. Siapa kau anak kecil? Di sini tidak ada makanan untukmu. Semua ini hanya untuk kami. Warga desa Pandu, pergi kau dari sini. Terima kasih.